Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini, gue akan mereview salah satu gitar buatan Indonesia. Alright, jadi gue bangga banget akhir-akhir ini bisa mereview banyak produk lokal atau gitar buatan karya anak bangsa yang seharusnya kita bisa highlight sih. Dan jarang banget kita dapet ruang, padahal ini kita bersaing di negeri kita sendiri nih. Oke, jadi apakah, sekali lagi, apakah gitar made in Indonesia bisa bersaing di pasar gitar di negeri kita sendiri? Yuk, kita langsung aja review gitar ini. Ini adalah JS Guitars. Di video kali ini, gue bukan sok nanemin kita untuk nasionalisme ya. Kalau gitar made in Indonesia tapi nggak layak untuk dibeli, ya gue akan bilang nggak layak gitu. Tapi kalau emang layak sebenarnya bersaing sama pasar gitar di negeri kita sendiri ini, ya kenapa nggak kita support? Sesimpel itu doang sih. Tapi kalau emang gitar yang nggak layak untuk bersaing, ya gue akan bilang nggak layak. Sekali lagi, gue di video kali ini, gue akan review dengan sejujur-jujurnya. Oke, ini ada JS Guitars. Ini buatan Surabaya ya. Surabaya JS Guitars. Dia pake bodinya pake nyato. Jadi ini basicnya adalah telecaster model dengan bodi nyato. Necknya maple. Maple neck dengan fretboard rosewood. Ini menariknya sih kalau lo beli gitar buatan Indonesia. Karena di negara kita ini, kayu rosewood nih atau sonokling ya disini bilangnya. Sangat melimpah. Jadi kita nggak perlu ngeluarin kocek yang besar, tapi kita bisa dapetin kayu sonokling atau rosewood itu ya. Jadi inilah kelebihan kita pake gitar buatan Indonesia. Sangat melimpah kayu-kayu rosewood yang di negara luar itu cukup langkah ya. Oke, dia pake pickup ferrit SS single-single. Pickupnya single-single. Dan tremolo standar telecaster. Partnya ya standar lah. Ini part-part standar nih. Bukan part mahal ya. Part standar tapi tetep oke. Nggak jelek-jelek banget partnya. Terus lekukannya ini sih yang menarik sih. Pas gue liat gitar ini, pas gue cobain pertama banget tadi. Wow, kok lekukannya menarik ya. Jadi seolah-olah kita kalau liat di depan ini kayak tradisional model ya. Telecaster tradisional pada umumnya. Tapi dia ada lekukan di sini nih. Jadi kalau tele kan biasanya nggak ada lekukan di sininya ya. Nah ini ada nih. Jadi kayak strut. Nyaman untuk kita mainin di sini. Dan dia di bagian cutway-nya juga ada lekukan di sini nih. Kalau lu main yang kesini-sini nih akan lebih enak nih. Alright, kita langsung aja yuk cobain. Apakah bisa bersaing di pasar gitar Indonesia? Dan gue pake Valeton GP100 aja. Ini clean soundnya ya dari pickup. Nah kita cobain. Tidak. 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 Matching headstock juga ya. Dia menarik. Ini middenya. Breathe Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.